Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel minta Aibtu FAN menyerahkan diri usai menganiaya debt collector. Sementara itu, istri Aibtu FAN juga melapor balik dua debt collector yang saat itu hendak mengambil paksa mobil. Video yang ramai di media sosial ini memperlihatkan cekcok antara anggota Polri dan debt collector atau penagih hutang yang terjadi di sebuah mall di Palembang pada Sabtu kemarin. Anggota Polri yang tak terima mobilnya akan diambil paksa, mengacungkan senjata berupa airsoft gun, dan sempat dilerai oleh sang istri. Di kuasa emosi, anggota Polri ini lalu melukai salah satu debt collector dengan senjata tajam hingga mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Keluarga debt collector yang dianiaya lantas melapor ke polisi. Menanggapi laporan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel meminta anggota Polri berinisial Aibtu FAN untuk menyerahkan diri guna memperjelas proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Dan mereka untuk membuat terang sepatu tidak pidana dan fakta yang terjadi di TKP bagaimana. Nah memang tadi sudah sampaikan oleh Bapak Api Tumas, kita lagi berusaha melakukan persuasif kepada pihak keluarga pelaku, baik itu dari istri, orang tua, dan keluarga lainnya, untuk dampaknya yang bersakutan, yang merupakan anggota Polri, menyerahkan diri. Di waktu yang sama melalui kuasa hukumnya, istri Aibtu FAN melapor balik kawanan debt collector tersebut ke SPKT Polda Sumsel. Dalam video ini, memperlihatkan kawanan debt collector yang menghadap mobil Aibtu FAN untuk diambil paksa. Dalam keterangan laporan istri Aibtu FAN, saat itu mereka dihadang oleh 12 orang debt collector dan merampas kunci mobil Aibtu FAN disertai aksi saling dorong. Menurut tanyakan mobil, menurut tanyakan STNK, dan kata Pak Eben, bukankah pasitas kamu menurut tanyakan STNK, nah itu dari pendebatan, ada perampasan terhadap kunci mobil, bagaimana yang dilaporkan itu perampasan kunci mobil, nah disitulah tarik menarik, tarik menarik dan jumpa terhuyung MN ini, terhuyung dan itu ada luka robek di tangan, berarti baju koyak. Kini, polisi masih mendalami keterangan kedua belah pihak dari aksi saling lapor ini. Reski Oktora, Muhlas Defensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan